Yang hari ini sudah membantu saya untuk mendapatkan keadilan untuk kematian anak saya. Sudahlun Fatima Azahra, ibu Edrik Tiranda alias Didit, remaja yang meninggal dunia akibat ditabrak lari mobil Toyota Avanza BL836LB 29 Maret 2016 lalu, Jumat pagi berunjuk rasa ke pengadilan negeri Banda Aceh. Ibu pencari keadilan, bagi anaknya yang meninggal dalam kecelakaan di Jalan Daud Berih di depan DPRA itu, menduga ada skenario yang tengah disusun aparat penegak hukum untuk tujuan meringankan hukuman bagi tersangka. Aksi demo yang dimulai pukul 09.00 waktu Indonesia Barat itu, Fatima ikut didampingi masa dari solidaritas bersama untuk keadilan. Terdiri dari Persatuan Mu'alaf Aceh Sejahtera, Solidaritas Perempuan Antikorupsi atau SPAK Aceh, Presma dan BEM, serta Himpunan Mahasiswa Manajemen Unmuha dan Komunitas Bersama untuk Keadilan. Sudah dari 29 Maret 2016 anak saya meninggal sampai hari ini, hampir 70 hari. Saya datang ke sini adalah untuk minta bantuan agar semua orang bantu saya, karena selama ini saya sendirian, dan saya sudah tidak sanggup lagi karena saya pikir kok hukum itu kok harusnya lurus, kok sudah ada kelak-kelaknya gitu, menurut saya, saya menduga. Dari Banda Aceh, Harimah Ardika, Serambion TV Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.